Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa dan sahabat beriman Dimanapun berada Kita jumpa lagi di Ustaz Danu Official Channel Apa kabar semua Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kami sudah bersama dengan Guru kita disini Pak Ustaz Danu Assalamualaikum Pak Ustaz Danu Wah kita selalu Berduet nih ya Karena banyak bersama Sama-sama pensiun Sama-sama pensiun Pak Ustaz nih kita langsung aja Nih Pak Ustaz Ini kan Kita ini kan sudah Pensiunan nih ceritanya nih Pak Ustaz Terus Kata Bang J Istri juga gak ada pemasukan Istri di rumah Diam Diam aja gitu Mohon pencerahan Untuk Pak Ustaz Bagaimana sebenarnya Kita harus Menyikapi ya Di masa-masa Di masa-masa kami ini Masa-masa tua Masa-masa pensiun Masa-masa pensiun Supaya Di rumah itu juga Semua pada Legowo Mohon pencerahannya Ini seolah-olah Kalau di rumah pada Legowo Kitanya ini Minta dibebasin Dari tekanan Nih sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya memang Sebenarnya Persoalan Seperti pensiun Atau Dibebaskan dari tekanan Itu kan sebenarnya Bisa aja dimulai Masa-masa yang Dulu juga ya Sebelum pensiun Itu bagaimana Kita mengelola keluarga kita Nah Kadang-kadang Dan banyak kadang Bukan kadang-kadang ya Banyak kadang Itu-itu yang saya amati Saya mengikuti ngapati juga nih Jadi Banyak para pejabat itu Dengan istrinya itu takut Rata-rata ya Saya amati Tapi ada juga pejabat yang dengan istrinya Gak takut sama sekali Kenapa itu yang bisa Ya ada Ada dua Karena memang Yang satu Yang takut itu memang betul Kenapa dia takut Karena pernah melakukan Suatu kesalahan Ketahuan Gak cuma sekali dua kali Sehingga akhirnya Dia milih bungkam saja Apalagi kalau pejabat Instansi tertentu itu kan Pisah sama istri itu kan Kalau si laki-laki Pisah sama istri kan Sulit untuk Meminta Ijin Di atasannya itu kan sulit ya Di pemerintahan itu kan sulit Apalagi yang salah itu yang Pejabatnya Laki-lakinya Wah itu sulit Apalagi yang Istrinya tahu Kelakuannya Jadi gimana dia Mau pisah gak berani Karena yang salah dia Akhirnya dia milih di Nah ini bagi Bapak-bapak pejabat yang Takut dengan istri Karena ketahuan Dia kan Diam di depan istrinya Diam di depan istrinya Ya Pas ada istrinya dia Diam Walaupun ku bisa tebel Tapi diam Yang kedua adalah Suaminya yang keras Sehingga Istrinya tertekan Nah kalau istrinya Tertekan terus-menerus Keras Sejak dulu Sejak menikahnya Itu yang bisa menjadikan Istrinya itu Terkena Kanker Biasanya Biasanya rata-rata Kanker payudara Ya Tertekan karena Menyimpan marah Iya Karena suaminya Dikasih masukan Susah malah marah Dia sendiri Si istri sendiri Takut sama suaminya Tapi dia tidak bisa Mengendalikan marahnya Nah itu yang nanti Insya Allah Bisa menjadi kanker Payudara Itu khususnya Kanker payudara Tapi kalau yang cerewet Atau Diem Atau kelihatannya Anteng Begini kanker rahim Nah ya Itu dia marahnya Benar-benar kuat Juga disimpan Kalau kanker payudara itu Marahnya sudah mau dilepas Mau di Tapi tidak berani Tapi kalau yang diem begini Kankernya dirahim Biasanya Jadi Dikelihatan tidak marah Tapi dia Mendem Nah itu kanker Rahim Biasanya seperti Itu atau tumor rahim Nah Bagi istri-istri yang Beda Nah ini bagi istri-istri yang Agak sulit Dikendalikan Jadi Yang lakinya Sebenarnya biasa Kemudian istrinya juga Butuh perhatian Yang terlalu berlebih Sehingga Si suami ini Malah Seperti kayak Kacungnya si istri Kayak kacungnya si istri Jadi suami itu Ngikutin Aja Apa keindah istri Nah ini juga harus Kita harus hati-hati juga Karena pada saat Umpamanya Kalau Umpamanya Saya dengan istri saya Ini umpama aja ya Saya dengan istri saya Kalau Saya memang Gak suka berantem Istri saya juga Gak suka berantem Itu udah diomongkan dulu Nanti Kalau saya itu Omongannya keras Padahal kamu gak salah Gak usah takut Umpama Karena Biasanya Saya ngajak Bercanda kamu Nah Nanti Kalau kamu salah Kalau kamu ngomong Kira-kira Menurutmu salah Lihat ke saya Lihat ke saya Itu maksudnya Nanti saya akan Koreksi omongan Nanti kalau saya Menggelengkan kepala Seperti ini Jangan lanjut Seperti itu Dan itu kan Sudah sejak dulu Seperti itu Jadi Atas izin Allah Istri itu Ngikutin Seperti itu Ngikutin Jadi kalau Lagi gak ini Saya gini ya cukup Dan itu tidak sering sih Hanya Insidentil Dan itu gak Tiap bulan Enggak Malah kadang-kadang Satu tahun baru muncul Atau kadang-kadang juga Gak muncul sama sekali Atas izin Allah semuanya Ya Nah yang kita Mau ceritakan ini Kan istri Yang selalu Merasa Dirinya itu Minta Diladani Sama suaminya Betul Jadi Kondisi Kalau dulu itu Sebelum pensiun Kan ada uang nih Kalau pensiun Kalau pensiun Kamu pensiun Dapatnya berapa Uang dikit lah Uang dikit lah Santunan pensiun Saya lihat kamu Untuk bilang Uang dikit itu Muka kamu itu Enggak enak Ngomongnya gini Ya uang dikit lah Tapi gak boleh kesel Tapi gak boleh kesel juga Tetap disyukurin Di sini kan kadang-kadang Istri itu gak siap Seperti itu Nah di sini malah bisa muncul Masalah-masalah baru Kalau Haji J Ada dapat uang pensiun gak? Enggak Enggak langsung dapet Bonus Sangon Pesangon Pesangon Berapa bang sangonnya dulu? Ya cukup lah buat Acara nikahan Saat pandemi Pandemi Kalau umpamanya itu Gak ada pandemi Wah Betul Betul Ya itu tetap disyukurin Nah yang harus kita Perbaiki adalah Bagaimana kita Dengan istri kita Yang sebenarnya Kita sebagai imam itu Disuruh Menjaga diri kita Dan keluarga kita Dari Api neraka Itu kuncinya Seperti itu Nah Inilah yang harus kita Kerjakan Setiap hari Nah Kalau umpamanya seorang imam Itu selalu Nurut kepada istrinya Itu tidak boleh juga Karena kalau Nurutin ego Nurutin napsunya Istrinya Berarti imam ini Mengiyakan Padahal napsunya Istri itu harus Direm Kemudian istri itu Punya tanggung jawab Tanggung jawab Yang harus dikerjakan Yang harus diselesaikan Kemudian Kalaupun si suami itu Tahu Istrinya sibuk Terus di rumah Boleh Si suami membantu Nah ini cara rasul Kalau yang ini Jadi Si suami Boleh membantu Kalau istrinya memang Sibuk Kalau belum kelar Itu boleh Tetapi Yang harus diketahui Adalah Belajar Tidak mengerjakan Pekerjaan yang sebenarnya Itu adalah Pekerjaan istri Itu sebenarnya Nah disinilah Sebenarnya Akhirnya Tumpang tindih itu Dimulai Kalau mamanya Si suami Terlalu sayang Sama istrinya Akhirnya Rasa kasihan Yang muncul Rasa kasihan Itu juga Napsu Dan itu Tidak dibenarkan Dan itu Tidak dibenarkan Dia harus melatih Sama seperti Mamanya Kita punya anak Anak kita itu Kita ajari Agar Kamu belajar Rajin Kamu belajar Bekerja Betul gak Betul Walaupun anak itu Perempuan Betul gak Tapi kenapa Istri kita Gak kita ajari Seperti itu Inilah PR kita Sebenarnya Jadi pada saat Umpamanya Istri kita itu Tidak kita ajari Kemudian anak kita ajari Ini salah Sejak awal Keanak sudah Benar mengajari Agar Bisa bekerja Tapi kita Tidak benar Mengajari istri Untuk tidak bekerja Nah ini yang harus PR Harus dikerjakan Berarti harus ada Manajemen suami istri Menurut saya Memang sudah ada Tugas suami Tugas istri Kan seperti itu Istri Rasul Juga meladeni Beliau Meladeni Rasul Sebenarnya Tapi pada saat Rasul itu Selesai pulang Kemudian istrinya Itu Masih dalam Kondisi sibuk Rasul pun Membantu istrinya Membantu Nah itu boleh Istilahnya Tetapi Kalau umpamanya Oh Istrinya Itu Tidak Ngapa-ngapain Duduk Manis Kayak ratu Kemudian Suaminya Ngepel Suaminya Cuci-cuci Baju Kemudian Nyetrika Kemudian Macem-macem Nah ini kan Ada sesuatu Yang salah Di titik ini Nah inilah Harus kita fahami Apa yang salah Di saya Apa yang salah Di istri saya Bukan mau marah Bukan mau menang-menang Tidak Tetapi kita Belajar untuk Ada di posisi Masing-masing Seperti itu Jadi kalau Umpamanya Umpamanya Saya Dengan istri saya Kan Istri saya kan Biasanya Punya Uang bulanan Tuh Rata-rata kan Begitu Suami Biasanya Ngasih Untuk bulanan Nah Karena Kalau bulanan Itu jelas Nah Karena Saya melihat Istri saya itu Yang menurut saya Itu ya Baik Dan sebagainya Akhirnya Saya juga akan Memberikan Bonus Tiap bulan Bonus tiap bulan Anggap aja Itu seperti Gaji ya mirip lah Tiap bulan Nah Itu nanti Bisa aja Tiap beberapa bulan Sekali Ya saya akan Memberikan bonus Lebih besar Daripada yang Tiap bulan Karena apa Karena dia sudah Mendidik anak-anak Membesarkan Anak-anak Dengan baik Jadi istilahnya Itu rasa terima kasih Saya kepada Istri saya Dan itu pun Tidak dengan Apa-apa Kalaupun Tidak ada Sesuatu di rumah Ya semuanya Harus kerja Ya istri saya Ya anak saya Yang gede-gede Semuanya kerja Ngepel Nyapu Dan sebagainya Itu harus Dipenuhi Karena itu Memang tugas Seperti itu Nah Insya Allah Seperti itu Nah Kalau bagi istri Yang memang sudah Sejak awalnya Ongkang-ongkang Nah ini Biasanya Suami itu Memulai juga Bingung Jadi Biasanya kan Gini nih Seseorang itu Apalagi sudah Hidup berdampingan Itu kan sudah Tahu karakter Masing-masing Karakter istrinya Ya tahu Karakter suaminya Tahu Nah yang Agak lebih Sulit itu Pada saat kita Mau merubah Sesuai dengan Karakter syariat Islam Nah inilah yang Harus kita Rubah Disitulah kita Sebagai imam Itu harus Mengatur Jadi jangan sampai Istri itu juga Sebagai ratu Hanya duduk-duduk Manis Nyuruh Kemudian Keinginannya Harus ingin Di Perhatikan Tapi keinginan Suami Tidak diperhatikan Kalau saya Mudah-mudahan Istri saya Sekarang-sekarang Akhir-akhir ini Sudah mulai Paham Karena kan Paham Kalau kamu Suaminya Paham Kalau saya Suaminya Karena sudah Sering dengar Juga itu Kajian-kajian Pak Ustadz Jadi ya Alhamdulillah Cukup membantu Karena saya Sendiri Juga bingung Jadi memang Harus kita ketahui Sulit Untuk menjadikan Keluarga Sakinah Mawada Warah Itu sulit Ya Slogan itu Sangat bagus Tetapi Pada saat kita Mengerjakan Sulit Karena itu Berbenturan Dengan berbagai Napsu Mengungkapkan Rasa sayang Itu kepada Istri dan keluarga Bukan Semata-mata Mengerjakan Pekerjaan Istri Bukan Seperti itu Gimana itu Caranya Ya dikasih Tahu Karena memang Itu tugasnya Masing-masing Kayak Kamu tugasnya Apa Saya tugasnya Apakanya Begitu Tugasnya Kan begitu Bukan Karena saya sayang Sama kamu Terus kamu Ungkang-ungkang Saya ngerjain Kan begitu Kan ada Nanti suatu ketika Saya bantu kamu Kamu bantu saya Begitu-begitu Jangan normal Sebenarnya Jadi tidak Menekan Pasangan yang lain Nah Disitulah susahnya Di dunia Itu mengatur Pasangannya Atas suaminya Atau istrinya Karena apa Ngumum kita ada Di dunia Kita mencari Ridha Allah Ta'ala itu Disini Mencari Ridha Allah Itu disini Mencari Ketaatan Allah itu Kepada Allah Itu Ya di dunia Karena nanti Kalau kita itu Sudah di akhirat Sudah tidak bisa Nanti Rugi kita itu Baru nangis Setelah di akhirat Wah saya salah Tidak taunya Ya enak Nangis sudah Kalau sudah di akhirat Sudah tidak bisa Ngapain-ngapain Sudah menunggu Keputusan dari Allah Ta'ala Dan itulah Nah makanya Bagaimana kita itu Suami Yang bisa menolong istri Yaitu Tunjukkan Bahwa kita itu Imam Yang baik Yang benar Di hadapan Allah Dan juga harus Walaupun tidak Bentak-bentak istri Yang tidak perlu Tapi kasih tahu Pemertian Ayo kerjain Ayo kerjain Jangan malas Jangan malas Seperti itu Karena Maunya kalau Ya kalau Maksudnya kita itu Mau Nyenengin hati istri Kan kamu tahu Maunya istri itu Ya berdua Ngalor Ngidul Ngalor Ngidul Kan begitu Ada satu lagi Ako komas Tambahan Jadi itulah tugas kita Sebagai imam Yang harus Semua ya Lagi-lagi Sebagai imam Harus mengatur Bukan mau menang-menangan Enggak sih Ya Dan juga Sebagai istri Jangan terlalu Ngatur suami Kalau suaminya Udah Capek Bekerja Itu ya Dilihat Apa yang dibutuhkan Tapi saya pernah dengar Ada Ada yang ngeluh gini Pak Ustadz Ayah Sejak kenal Pak Ustadz Galak Kenapa kok Kesannya itu Kemudian Jadi Kita itu Laki-laki Jadi galak Kesannya di mata istri Setelah Setelah Mendengar Gajian Kan sebenarnya Gini Contoh Orang itu Dia dulunya Orang muslim Malas subuhan Dibangunin pagi Kan Masih ngantuk Pasti jawabannya Begitu Misalnya Misalnya Seanggap analoginya Seperti itu Kadang-kadang Tidak bisa Emang gitu Gak Oh Ngantuk 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 Ntar Sama Kalau istri Dibiasain Tidak mau kerja Nggak usah Aku kerja Jangan capek Gitu Jawabannya Pasti gitu Suatu ketika Ayo bangun Gitu Ayo bangun Dan itu Tiap hari Itu kan Lama-lama Wah Wah Sekarang begini Kan gitu Akhirnya Ya sama Sebenarnya Itu Analoginya Adalah Mengajarkan Kepada istri Itu Sesuatu Yang baik Dan benar Di hadapan Allah Tetapi Karena istrinya Itu Kebiasaan Itu Gara Kebiasaan Itu Adalah Kebiasaan Setan Yang Hanya Cuma Diem Duduk-duduk Manis Menyuruh Nyeneng-nyenengin Hatinya Napsunya Apada saat Dia itu Dimulai Ditegasin Mulai Dia ngomong Dan itu Kalimat itu Kenapa Dibilang Semakin Galak Galak Sebenarnya Enggak Itu tegas Itu tegas Sebenarnya Dan itu Boleh Di dalam Islam Itu boleh Tegas Enggak Marah kita Apa Kumat jantungnya Itu Gara-gara Enggak Enggak Kalau Kalau kumat jantungnya Enggak harus Seperti itu Kalau kumat jantungnya Itu Egonya Dia Itu Yang Jarang Sekali Terpenuh Dan itu Bertabrakan Terus Ego Yang jarang Terpenuhi Itu kan Bertabrakan Terus Sehingga Jantung Itu Enggak Enggak Beres Terus Terus Makanya Jantung Ego Dan Marah Itu Jadi Satu Memang Dilihatan Tidak Marah Tapi Kalau Tidak Terpenuhi Diem Tapi Sebenarnya Dia Marah Tapi Diem Tegas Itu Boleh Jadi Boleh Kalau Sekali Waktu Kayak Mamanya Kalau Yang Biasa Isi Saya Langsung Bilang Serak Jalan Isi Saya Lalu Paham Itu Di 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 Anu Si De Anu 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 Lihat Apa Sih Maksudnya Ini Tidak Tau Saya Langsung Jalan Bangun Jalan Maksudnya Jalan Itu Kasih Tau Dia Tau Apa Yang Dia Omong Saya Dengerin Inilah Proses Saya Sebagai Imam Itu Harus Mendidik Entah Itu Anak Istri Istri Kalau Anak Saya Yang Kembar Berantem Saya Dengerin Berantem Kenapa Ini Tau Saya Ini Ini Yang Nangis Itu Saya Nangis Saya Gede Gede Hatinya Tapi Nanti Ngapain Ini Kamu Ngapain Nangis Kan Hanya Begitu Aja Ya Biasalah Sekini Sudah Mulai Dia Anteng Paling Satu Menit Gak Ada Itu Anteng Lalu Kemudian Gak Boleh Begitu Ya Itu Kan Saudara Kamu Gembar Gak Boleh Seperti Itu Nanti Yang Bikin Masalah Saya Kasih Tau Juga Ini Kan Saudara Kamu Yang Gak Boleh Seperti Itu Sana Minta Maaf Gitu Tapi Anak-anaknya Pak Ustadz Keluarganya Pak Ustadz Sudah Anteng Anteng Semua Kadang Saya Juga Kalau Melihat Aku Pengen Disitu Juga Sembunyi Disitu Harus Belajar Semuanya Harus Belajar Belajar Itulah Akhirnya Menuntun Kita Semua Itu Nanti Insya Allah Ada Di Rel Allah Kan Sebenarnya Itu Makanya Kalau Maksudnya Kayak Anak Saya Malas Itu Saya Biarin Saya Dosa Nanti Istri Saya Malas Saya Biarin Saya Dosa Gitu Saya Balik Malahan Dimana Unsur Syariat Itu Kira-kira Pak Ustadz Kan Saya Tahu Apa Yang Dikerjain Istri Jadi Ngerti Kalau Dia Dikerjain Ini Itu Harus Dikerjain Harus Seperti Itu Jadi Itu Bukan Kerjaan Saya Jadi Pada Saat Mamanya Dia Mamanya Anak-anak Pak Sekali-kali Ngerjain Pekerjaan Rumah Kan Gitu Ya Anak-anak Bapak 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 Oke Oke Saya Tanya Sama Mom Sama Ibu Kamu Yang Kerja Di Jakarta Adiran Mau Enggak Nanti Saya Kerja Di Rumah Ya Sudah Kan Begitu Aja Kan Pertanyaan Saya Balik Aja Wah Ya Enggak Bisa Ya Sudah Paling Anak-anak Kelakarnya Seperti Itu Maksudnya Adalah Pekerjaan Kita Harus Kita Kerjakan Masing-masing Nanti Kalau Ada Sesuatu Ya Kita Bantulah Istri Seperti Itu Boleh Bantu Itu Boleh Seperti Halnya Saya Itu Nyusun Baju Gak Bisa Kan Memang Saya Ya Bisa Dulu Tapi Sekarang Nggak Nyusun Baju Itu Harus Ada Waktu Khusus Dan Menurut Saya Waktu Itu Membuang Membuang Waktu Saya Jadi Tolong Susun Hanya Gitu Aja Saya Faham Karena Itu Tugas Dia Disusuni Nggak Ada Siapa Siapa Ya Dia Nyuci Kalau Mamanya Ini Dia Ini Baju Tertentu Atau Khusus Tertentu Itu Harus Dicuci Tangan Kadang Dia Sendiri Yang Nyuci Tolong Cuci In Ya Mas Dicuci Sendiri Seperti Itu Jadi Baju Atau Khusus Tentu Itu Harus Dicuci Sendiri Pakai Tangan Gak Pakai Mesin Itu Dia Mau Kenapa Karena Memang Kita Saling Saling Bantu Di Dalam Rumah Tangga Jadi Bukan Saling Saya Harus Menekan Kamu Harus Ini Kamu Harus Ini Tidak Sih Tidak Boleh Seperti Ini Kemudian Kalau Saya Ada Kesulitan Ngobrol Saya Harus Terima Ini Diterima Yang Baik Nah Itulah Hubungan Suami Istri Menjadi Coba Baik Jadi Jangan Sampai Suami Imam Itu Menekan Istrinya Tidak Boleh Mau Menang Menangan Sendiri Tidak Boleh Mau Boleh Tapi Kerjasama Lillahi Ta'ala Itu Boleh Apa Saling Isi Saling Ini Ada Masalah Sekali Waktu Kalau Saya Di Rumah Eh Duduk Sini Temenin Aku Nemen Dia Duduk Sebelah Boleh Ada Masalah Ngopi Ngopi Teras Di Belakang Itu Kan Enak Sambil Ngobrol Apa Di Rumah Sebelum Pada Waktu Saya Kerja Itu Kan Dia Akan Cerita Ini 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 Nanti Kalau Istri Itu Biasanya Nomor Satu Anu Aku Kemarin Bayar Ini Sekolah Ini 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 Pakai Uang Ini Pengeluaran Dulu Yang Dibahas Terus Langsung Saya Megang HP Langsung Saya Serain Kesi Saya Wah Hp Saya Serain Langsung Dia Tau Saya Pingin Duduk Di Sebelah Itu Saya Pingin Duduk Di Sebelah Sepatau Digeser Itu Gak 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 Tugas Masing Gak Gitu Tugas Masing Masing Gitu Hal Itulah Yang Harus Kerjakan Bagaimana Kayak Jangan Sampai Istri Itu Jadi Ratu Tidak Mau Mengerjakan Sesuatu Tapi Nanti Dampaknya Adalah Di Akhirat Suaminya Akan Terbawa Bawa Nanti Kesalahan Istri Akan Dibawa Suami Dan Itu Akan Dipertanggung Tubuhnya Si Suami Tubuh Kita Ini Pinjaman Dari Allah Untuk Mengerjakan Ibadah Ibadah Kepada Allah Benar Ya Benar Tubuhnya Istri Saya Juga Pinjaman Dari Allah Untuk Kita Agar Kita Bersuami Istri Ini Bisa Mengerjakan Syariat Agama Dengan Baik Dan Benar Pinjaman Pinjaman Itu Mau Dihapain Kalau Pinjaman Dibiarkan Sama Aja Tubuh Ini Kita Biarkan Itu Akan Ditanyain Sama Allah Besok Seperti Itu Jadi Ibaratnya Dipinjamin Istri Sama Seperti Allah Memberikan Pinjaman Uang Istri Dibiarin Uang Dibiarin Tidak Untuk Sedekah Tidak Untuk Ini Benar Istri Dibiarin Jadi Uang Itu Pinjaman Dari Allah Tubuh Kita Pinjaman Dari Allah Dan Itu Akan Dipertanggungjawabkan Nanti Di Akhirat Uang Yang Kita Pergunakan Akan Kita Pertanggungjawabkan Istri Yang Dipinjamkan Allah Karena Kita Menikahi Istri Juga Akan Dipertanggungjawabkan Kita Dihadapan Allah Besok Salahnya Istri Kita Akan Ikut Ikutan Kalau Salahnya Uang Kita Mencari Dengan Korupsi Ya Kita Akan Kena Sama Seperti Itu Jadi Itu Yang Harus Kita Belajar Sebagai Suami Jadi Imam Jadilah Imam Yang Baik Jangan Merugikan Diri Sendiri Kita Sebagai Iman Istrinya Malas Ayo Diajarkan Rajin Malas Ayo Diajarkan Rajin Bagaimanapun Caranya Mau Berantem Yang Penting Kita Purak Purak Berantem Bukan Mau Berantem Biar Dia Takut Sama Kita Biar Rajin Kadang-kadang Mau Purak Tapi Kelolosan Jadi Serius Itu Kan Kamu Itu Pura Pura Tapi Mengenai Pinjaman Tadi Pinjaman Dari Allah Berarti Sewaktu-waktu Allah Bisa Ambil Pinjaman Itu Kalau Tubuh Kita Ya Kita Meninggal Diambil Atau Bukan Meninggal Diambil Oleh Allah Yang Dulunya Bisa Jalan Gak Bisa Jalan Yang Dulunya Bisa Napas TBC Kanker Paru Yang Dulunya Tubuh Indah Grogoti Kanker Payudara Seperti Itu Diambil Sebagian Oleh Allah Karena Dia Tidak Istri Itu Ya Mending Kalau Diambil Langsung Taksek Gitu Kalau Nyesain Juga Wah Kamu Itu Ya Insya Allah Ini Bisa Menjadikan Manfaat Bagi Saudara Kita Yang Tentang Curhatan Para Suami Istrinya Itu Rata-rata Jadi Ratu Boleh Dijadikan Ratu Atas Ijin Suami Tapi Jangan Jadi Ratu Menang Menang Sendiri Beda Nih Sama Sama Jadi Ratu Jangan Menang Menangan Suaminya Nanti Masuk Neraka Tapi Kalau Istrinya Baik Suaminya Boleh Menjadikan Dia Ratu Maksudnya Dihormati Dihargai Disayang Dikasihi Seperti Itu Monggo Silahkan Kalau Suaminya Baik Bukan Berarti Ngasih Istri Dikasih Harta Dikasih Ini Gara Suaminya Ketauan Kan Gitu Ketauan Jadi Dikasih Aja Biar Gak Marah Gak Lakor Pada Atasannya Suami Terima kasih Banyak Pak Ustadz Nasihatnya Ini Mudah Banyak Manfaat Buat saya Khususnya Dan keluarga Saya Dan juga Kayaknya Buat Bang J Banyak Banyak Insya Allah Belum Banyak Sahabat Beriman Dimanapun Berada Alhamdulillah Ini Satu Momen Yang Sangat Berharga Sekali Buat Kita Semuanya Khususnya Buat Saya Dan Keluarga Saya Mudah Kita Bisa Memahami Dan Menjalankan Apa Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Guru Kita Supaya Kita Bisa Juga Menjalankan Syariat Bagaimana Menjaga Diri Kita Dan Keluarga Kita Dari Api Naraka Yuk Kita Mulai Dari Kita Sebagai Suami Khususnya Saya Terima Kasih Atas Perhatiannya Sahabat Beriman Dan Para Bermin Saya Dimana Pemirsa Apabila Ada Perkataan Kami Yang Kurang Berkenan Kami Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wabarakatuh